Bagaimana hukum arisan, siapa yang dapat dia yang menyediakan makanan? Makan-makanannya patungan lagi, bukan dari uang arisan tersebut. Yang saya ketahui, hukum asalnya arisan itu diperbolehkan karena dia cuma tolong-menolong untuk meminjamkan uang kepada saudara kita. Cuman, tentu akan menjadi masalah ketika ditinjau dari segi ini adalah utang yang memberatkan bagi kita. Ada orang yang misalnya arisan, membeli satu barang, karena dia tidak mampu membelinya maka bergabunglah mereka untuk bisa dikumpulkan membeli barang tersebut. Harusnya kita katakan kalau anda belum mampu, tidak usah membelinya. Karena ketika dia sudah dapatkan barang tersebut dari arisan yang dia dapatkan, dia juga tak punya tanggungan utang untuk membayarnya. Yang seperti ini kan dalam Islam tidak boleh kita bermudah-mudah. Para ulama menjelaskan, utang itu meskipun diperbolehkan tapi bukan untuk hal yang kita mudah-mudahkan, yang kita remehkan. Rasulullah SAW berutang itu hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya kebutuhan yang mendesak. Bukan perkara-perkara, kata Syekh Uthaymin ya, Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin rahimahullah ta'ala. Bukan sekedar untuk sesuatu yang sudah kita punyai tapi kita ingin lebih. Contohnya misalnya, orang yang rumahnya rusak, sudah hampir rubuh, dia pinjam uang, diperbolehkan. Tapi orang yang sudah punya rumah sekedar untuk menambah hiasannya, dia berutang, tidak boleh berpunah-punah dalam masalah seperti ini. Karena ini bukan kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu ini perlu diperhatikan, meskipun ini berhubungan dengan masalah utang yang asalnya diperbolehkan, tapi kalau sampai itu memberat-beratkan, apalagi ini tanggungan yang seharusnya kita berusaha untuk menghindarinya, supaya kita selamat ketika menghadap Allah SWT, maka tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini. Terima kasih.